Indonesia punya ikan yang gak ada habis-habisnya Itulah yang menyebabkan orang datang kena tuna Cina datang kena tuna ngambilin ikan-ikan kita Kita punya potensi jadi negara adidaya Kenapa? Kekayaan alamnya Apakah kita mau hidup mulia? Mau gak? Kita mau gak hidup menjadi negara adidaya? Mau gak? Kira-kira Indonesia bisa gak jadi negara adidaya? Bisa? Kenapa bisa? Potensinya apa aja? Alamnya Mas, maaf Saya baru pulang sama Mas Ari Untung Sama Mbak Fenita Kita ada program Indonesia bisa baca Quran Di Raja Ampat Di Raja Ampat itu banyak banget orang gak bisa baca Quran Kita datang kesana Di sela-sela waktu kita Nyemplung ke dalam lautnya Ya Allah indahnya Masya Allah Itu surga bawah laut Ikan-ikannya Udang-udangnya Terumbu karangnya Terawat rapih bersih Masya Allah Punya siapa? Indonesia Antum kalau ke Raja Ampat Nggak cukup dua minggu Nggak cukup sebulan Kenapa? Raja Ampat itu punya 1.870 pulau Masya Allah 1.870 pulau Dan itu indah semua Punya siapa? Indonesia Indonesia Punya ikan yang gak ada habis-habisnya Itulah yang menyebabkan orang datang kena tuna Cina datang kena tuna ngambilin Ikan-ikan kita Kita punya potensi jadi negara adidaya Kenapa? Kekayaan alamnya Minyak Sebutin Minyak apa Indonesia gak punya? Minyak gosok Uh Antum salah Salah banget Pernah ke Makassar belum? Main ke Makassar Oleh-olehnya apa? Minyak gosok Minyak kayu putih terbaik dunia Indonesia Minyak cengkeh terbaik Indonesia Minyak apa lagi? Semua jenis minyak itu Indonesia paling bagus Indonesia Punya minyak di atas tanah Minyak apa namanya? Sawit Siapa penghasil sawit terbaik dunia? Indonesia Di bawah kaki kita ini Banyak minyak Minyak apa? Minyak bumi Penghasil lima besar minyak bumi terbanyak dunia Indonesia Masya Allah Selesai? Belum Karet Nih Kalau gak ada karet nih Karet Banyak karet Fungsi karet Bayangkan kalau karet gak ada Siapa penghasil karet terbaik dunia? Indonesia Antum kalau turun di Jambi Pesawatnya turun di Jambi Atau turun di Bengkulu Atau turun di Pekanbaru Sejauh mata Antum memandang Itu pohon karet sama sawit Indonesia punya karet terbaik dunia Selesai? Belum Emas Indonesia paling banyak emasnya Indonesia masuk dalam negara Lima negara cadangan minyak paling banyak di dunia Itu baru emas Yang di Papua Belum yang di Jawa Betul? Ada mas Karyo Ada mas Hadi Emas Bayangkan emasnya banyaknya Kayaknya Indonesia Selesai Belum Hutan Tau hutan Indonesia? Hutan Indonesia termasuk Hutan terluas di dunia Kenal sama Ustadz Fadlan Ustadz Fadlan Garamatan Dai Pedalaman Papua Beliau guru saya Sahabat saya deket banget 15 tahun kami bersahabat Masya Allah Beliau masuk Islam ke pedalaman 3 bulan jalan kaki Ribuan suku-suku pedalaman masuk Islam Apa kata beliau? Kalau ada pesawat jatuh Di Kalimantan Di Papua Maka pesawat itu hilang Gak akan bisa dicari Kenapa? Sangking luasnya hutan Indonesia Indonesia itu super kaya Bisakah Indonesia menjadi negara adidaya? Bisa Sangat bisa Apalagi yang menyebabkan Indonesia berpotensi Selain kekayaan alamnya Manusia-manusianya Antung udah denger kabar belum? Bapak Ibu udah denger kabar belum? Indonesia itu Penduduknya ternyata penduduk yang paling dermawan Pernah umroh? Coba lihat Siapa orang Bangsa mana orang yang paling dermawan? Tanya sama orang-orang sana Semua mereka bilang apa? Indonesia Kalau udah belanja Ngeri Panik Dari mulai kurma Biji kurma Dari mulai batang kurma Kurma muda Semua diborong Berangkat tasnya cuma dua bu Pulangnya lapan Ada anaknya Ada cucunya Ada cicitnya Orang mana? Indonesia Coba lihat Tukang-tukang jualan di Mekah Seputaran Masjidil Haram Masjid Nabawi Semuanya bisa bahasa Indonesia Dan Tukang sapu Masjidil Haram Tukang sapu Masjid Nabawi Kalau ngeliat wajah Indonesia Langsung dia gini Ngasih kode dia Tapi kalau ngeliat maaf Wajah-wajah bangsa lain Kenapa? Pelit Orang Indonesia Royal luar biasa Lihat ini sekarang Penggalangan dana banjir Terkumpul berapa ratus miliar Siapa itu? Indonesia Orang Indonesia itu dermawan Mas Orangnya gak tegaan Orangnya baperan Maka Bapak Ibu Teman-teman semuanya Cinta sama Indonesia Ayo kita rawat Ayo kita jaga Jangan buang sampah sembarangan Mbak Mbak buang sampah cuma satu Alhamdulillah nih Sudah tidak ada minuman botol Satu orang minum minuman botol Satu orang minum minuman Pakai plastik Kalau ada seratus juta orang Minum pakai minuman botol Apa yang terjadi dengan Indonesia? Hancur Kenapa? Tanahnya penuh dengan Polusi tanah Kurangin Kurangin Ya jangan buang sampah Ya jangan buang sampah Tadi saya bicara dengan Ketua Harian Masjid Ya Pak Kiai bilang apa? Kita ini Mengklaim hujan itu Laknat Kita bilang hujan itu musibah Padahal 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 Pada saat hujan Kita justru diminta untuk Doa Karena setiap putir-putirnya itu rejeki Allahumma sayiban nafian Allahumma ya Allah Jadikan hujan itu hujan yang penuh dengan manfaat Kenapa hujan hari ini gak manfaat? Pertanyaan saya Hujan yang salah atau kita yang salah? Kita Udah dibilang itu daerah resapan air Gak boleh dibangun rumah Antum bangun perumahan Banjir Udah dibilang itu kawasan hijau Eh dibangun perumahan Hancur Udah dibilang itu kawasan Gak boleh kawasan dibangun dengan Bangunan-bangunan Pencakar langit Dibangun Hancur Maka jamaah yang dirahmati Allah Ayo Kita cinta Indonesia Kita rawat Indonesia Dan setiap orang Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Dua ribu orang Tiga ribu orang Empat ribu orang Yuk Kita cintai Masing-masing berkontribusi untuk Indonesia Semoga Hidup kita Menjadi hidup yang penuh manfaat Hidup yang dirindukan banyak orang Hidup yang wafatnya Bukan dinantikan orang Tapi wafatnya Selalu kemudian Allah Mereka minta agar Allah menunda kewafatannya Kenapa? Karena hidupnya penuh manfaat Mari Sama-sama kita semuanya berjanji Pada diri kita semuanya Pulang dari sini Jadi manusia yang paling bermanfaat Jadi manusia yang paling dirindukan orang Dan kita berkomitmen Untuk sama-sama menyelamatkan negeri kita tercinta Indonesia Dan membawa negeri kita menjadi negara adidaya dunia Yang bermanfaat bagi negara-negara dan bangsa-bangsa yang lainnya Dengan Islam Hanya dengan Islam Mekah dan Madinah menjadi negara adidaya di zamannya Karena Islam Istanbul Mampu menjadi negara Ibu kota Islam Karena Islam Semua mulia karena Islam Maka yuk Jangan malu-maluin agama kita Jangan malu-maluin Nabi kita Kita ngaku cinta kepada Nabi kita Maka jangan membuat malu kepada agama kita sendiri Bismillah Mohon kepada Allah Agar Allah melembutkan hati kita Agar Allah meringankan langkah kita Dan kita menjadi orang-orang yang mulia Bersama saling Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya Maka jaman menangkani Maka jaman kita Jangan malu-maluin agama kita Jangan malu-maluin agama kita Jangan malu-maluin agama kita